Baik ada yang mencoba bertanya via telpon, kita angkat terlebih dahulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh Baik silahkan bersolawat terlebih dahulu Allahumma salli ala sahibina muhammad wa ala alihi wa sallam Allahumma salli wa salli wa barik ala alihi wa sahbih Dengan siapa? Di mana? Dengan Tri di Kebumen, Jawa Tengah Baik, dengan Mbak Tri di Kebumen, Jawa Tengah Baik, silakan langsung menyampaikan pertanyaan Kepada Bang Hak Assalamualaikum Bang Hak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tri Gini Bang Saya menyebabkan Motivasi dari Abang tadi Kalau kita itu Yang ada kekurangan, ada kelebihan Jadi gini Menurut teman-teman Menurut orang-orang sekitar Katanya saya itu jenius Jeniusnya gimana Saya itu bisa melakukan Dua pekerjaan Atau mungkin bahkan lebih Dalam satu waktu Misalnya, kalau saya lagi main Cibar urgent gitu, bisa sambil nyanyi Barengan gitu, bisa Atau mungkin kalau lagi memurah Jangan al-Quran Lagi memurah jangan al-Quran Sambil melakukan aktivitas yang lain Juga, ya bisa gitu ya Mambil misi, atau mungkin Melipat baju, atau Atau ya lain sebagainya Cuma masalahnya gini Bang Saya itu suka Apa? Tusah fokus Iya Contoh misalnya kayak gini Misal kalau Saya lagi denger ceramah Atau denger motivasinya Abang kayak gini ya Itu Harusnya didekan Bang Iya Soalnya Yang harus didengerin berulang-ulang Kalau enggak tuh Enggak masuk Walaupun didekan radio Atau mungkin Ya contoh lain Kalau lagi ngaji gitu ya Kalau lagi ngaji Saya kan biasanya Ngaji setoran itu sama Sama temen lain gitu ya Enggak cuma satu orang Kalau lagi ngaji Nanti malah Fokus saya itu Kesetoran Temen saya gitu loh Kadang Ayat yang saya setorkan itu Berubah Jadi ikut Saya setorannya temen-temen saya Oke Itu gimana ya Bang Baik Cara untuk fokus Cara kita memperbaiki Iya Apa didek kita Supaya bisa fokus Baik Baik Cukup Ada lagi Cukup Bang Bang Iya Mbak Tri Waalaikumsalam 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 Baik Baik Mbak Tri Fahami bahwa Wanita punya Talenta lebih banyak Dibanding laki-laki Jadi wanita itu Multitas Bisa melakukan Banyak kegiatan Laki-laki justru Enggak bisa Laki-laki Gampang fokus Wanita Enggak gampang fokus Fitrahnya memang begitu Jadi Mbak Tri Harus Melihat bahwa itu Adalah sebuah Kelebihan Kejeniusannya Mbak Tri Enggak bisa fokus Jadi Kok itu jadi Kejenius Iya kelebihan Enggak bisa fokus Bagi wanita itu Kelebihan Karena dia memang Harus mengerjakan Banyak hal Gitu Nanti ketika Mbak Tri Sudah berumah tangga Kemudian Mengurusi anak Mengurusi suami Menyiapkan masakan Menyiapkan anggaran Rumah tangga Bagaimana menentukan Cash flow nya Itu multitask Ibu-ibu Ibu-ibu itu pekerjaannya Lebih ruwet Dibanding suami Suami cuma satu Kerja Titik pulang Selesai Tapi yang harus Memanage anak-anaknya Istrinya Gitu Makanya Surga itu Di bawah telapak Kaki ibu Karena ibu itu Multitasking Jadi Itu sebuah anugerah Yang Allah berikan Kepada Mbak Tri Jangan dianggap Itu sebuah kekurangan Itu yang harus Abang Luruskan dulu Persepsinya Yang kedua Bahwa Fokus itu Bukan berarti Kita mengerjakan Hanya satu to Fokus itu Bukan mengerjakan Hanya satu to Kalau Kita bisa Mengerjakan Tiga Dan semuanya Bisa fokus Ya bisa sah-sah saja Itu fokus Jadi fokus itu artinya Ketika kita sholat Kita mau khusyuk Apa kita harus Melupakan segala-galanya Lo enggak Ketika Rasulullah Lagi sholat Lalu ada cucunya Naik ke punggung Beliau bangun Apa tidak Tidak Menunggu dulu Menunggu dulu Loh apa dia enggak fokus Loh enggak Dia tetap fokus Gitu ya Jadi fokus itu Bukan berarti Kemudian kita hanya Satu hal Tetapi kepekaan Dalam setiap Apa namanya ya Interaksi yang masuk Dan dia bisa Merespon dengan cepat Mbak Tri Termasuk orang yang Mampu merespon dengan cepat Lagi Lagi meroja Lagi melakukan kegiatan Tiba-tiba Sesuatu yang lain Dan dia bisa Merespon dengan cepat Memang salah satu sifat Orang-orang yang jenius Dimohon maaf Mbak Tri Itu mampu Merespon dengan cepat Sehingga Pekak Pekak sekali Sehingga sepertinya Gerakannya itu Unpredictable Unpredictable Enggak bisa diprediksi Tiba-tiba begini Tiba-tiba begitu Geser lagi Geser lagi Seolah-olah Enggak bisa diprediksi Karena semuanya Menurut dia peka Dia bisa beriaksi dengan cepat Loh beda dengan orang-orang yang Mohon maaf Misalnya tingkat kepekaannya kurang Diomongin Enggak mudeng Kepekaannya kurang Nah Mbak Tri termasuk Di bidang itu Maka saya harus luruskan dulu Mbak Tri Bahwa Multitalenta Mbak Tri Bukan sebuah Kekurangan Ketidakfokusan Mbak Tri Bukan juga sebuah Kekurangan Itu adalah anugerah Dari Allah SWT Yang memang fitrahnya Wanita Diciptakan oleh Allah Untuk berbuat Seperti itu Jika tidak ada seperti itu Maka pekerjaan laki-laki Tidak akan pernah jadi Karena butuh wanita Tanpa wanita Dunia ini Enggak mungkin terbentuk Kemudian Cobalah ketika Mbak Tri ini Cepat bereaksi Kepada yang lain Pertimbangannya Akan memanfaatkan Memori lebih banyak Dan memori itu Akibatnya nanti Murojaannya Enggak boleh dilupakan Sementara pekerjaan Yang lain harus dikerjakan Itu memaksa Mbak Tri Untuk menggunakan Memori kapasitasnya Lebih besar lagi Makanya ketika Memori itu dilatih Dipaksa untuk Mengerjakan ABCD Dan dipaksa untuk Tidak lupa Makanya orang menganggap Mbak Tri itu Sepertinya orang-orang Yang multitalenta Lebih cepat menghapal Misalnya begitu Ya memang begitu Mbak Tri ini Kalau olah ragawan Seolah-olah ototnya Sudah kuat Sepertinya bina ragawan Ototnya sudah kuat Jadi kalau Naik ngangkat beban 50 kilo 70 kilo Enteng Bagi orang yang pertama kali Lu gak bisa Kok kamu bisaannya Menghapal Sambil ngerjain Ini sambil ngerjain Saya emang gak bisa Bukan gak bisa Karena belum terbiasa saja Ketika orang itu Mau melakukan Sebagaimana Mbak Tri Dan itu sudah terbiasa Maka bisa lakukan Jadi Mbak Tri Syukuri itu kelebihan Dari Allah SWT Anugerah yang sangat luar biasa Tinggal Manfaatkan Melatih memorinya saja Melatih memorinya Sehingga kapasitas memorinya Lebih banyak digunakan Karena salah satu orang yang jenius Juga mampu Menggunakan memori yang sangat besar Dan salah satu memori yang sangat besar ini Jauh lebih kecil Bayangkan Memori yang sangat besar yang kita gunakan Jauh lebih kecil Dibandingkan dengan kapasitas imajinasinya Jadi orang-orang yang jenius Justru menggunakan imajinasi yang besar Maksudnya begini Nanti Mbak Tri dalam keadaan sambil duduk Imajinasinya bisa belajar Meskipun dalam imajinasi Bahkan mungkin Kalau sampai tingkat Rasulullah SAW Dalam mimpinya saja Beliau bisa menerima wahyu Itu kan jeniusnya luar biasa Dalam mimpinya saja Mimpinya itu dengan benar Jadi dalam imajinasi orang-orang yang terpelihara Tidak bisa nyeleweng Karena banyak orang yang menggunakan imajinasinya nyeleweng Gak baik Tapi kalau Mbak Tri bisa menggunakan imajinasi lebih baik Maka Mbak Tri Meskipun memorinya sering stres Tapi imajinasinya mampu mendobrak batasan-batasan Insya Allah nanti kalau memang kesempatan lain Kita bisa bahas tentang imajinasinya Karena imajinasi ini punya potensinya jauh lebih besar dibanding memori Selama ini mungkin Mbak Tri hanya menggunakan memorinya Tanpa menggunakan kemampuan imajinasi ini Insya Allah Baik Mbak terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami dan bermanfaat Untuk Mbak Tri yang ada di Kubu Main Jawa Tengah Yang sudah menyampaikan pertanyaan via telepon Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya Terima kasih.